Sahabat-sahabat Kristus, apa kabar semua? Tentu dalam keadaan sehat dan baik, ya kita selalu bersyukur untuk kasih Tuhan. Dan kita boleh jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa, mari berdoa. Tuhan kami bersyukur, Engkau selalu mengasihi kami. Kami merindukan firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Biarlah roh kudus menolong kami di saat kami membaca dan merenungkan firman ini. Dan biarlah kendak-Mu yang jadi, kami berserah padamu dan mohon ampun untuk kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-14 sampai ayat 20. Janganlah takut, hai si cacing Yaakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang maha kudus, ala Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang maha kudus, ala Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai ala orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang maha kudus, ala Israel yang menciptakannya. Demikian firman Tuhan, Haleluya, Amin. Sudara-sudara yang dikasih, tema kita saat ini ditemani dan diberkati dalam kepahitan. Sudara-sudara, Yesaya pasal 41 ini merupakan bagian kedua dari tiga bagian kitab Yesaya. Bagian kedua lebih banyak berbicara tentang kehidupan bangsa Israel di pembuangan. Menjadi bangsa yang terbuang adalah sebuah kondisi yang sangat menyakitkan dan bahkan tanpa harapan. Mereka hanya bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Babel, bangsa yang telah memuasainya. Sudara-sudara, ketika bangsa ini mengalami kepahitan, Dan dalam keputus asaan, berita pengharapan pun segera disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ia menggambarkan Israel seperti cacing dan ulat. Gambaran ini menjelaskan kepada kita, Betapa rentannya Israel dalam kenyataan pahit ini. Mereka sungguh tidak berdaya. Selanjutnya, sudara-sudara, Pada akhir ayat 14, Kita menemukan seruan Yesaya Yang menyatakan bahwa Allah akan menolong Israel. Kata Ibrani untuk menolong adalah asar. Kata ini juga berarti menemani. Dan berlimpa-limpa. Sudara, jika kita memerhatikan ayat 15-20, Sangat jelas bahwa Tuhan menemani Israel Dengan sangat berlimpa-limpa. Semua gambaran ketandusan pada pasal 24, Seketika diubah menjadi sebuah kehidupan Yang ditemani Allah secara melimpah. Sudara-sudara, Lalu apakah semua kenyataan pahit itu segera berlalu? Pasal 41 baru awal dari masa panjang pembuangan Israel. Maka pertolongan Allah akan menemani Sekaligus akan menjadi sahabat Untuk melimpahkan berkat-berkat Di tengah kepahitan itu. Di saat kepahitan melanda Dan kita berseru Bukan berarti Kita akan segera lepas Namun Allah akan menemani kita Dalam keadaan itu Untuk memberi kekuatan Memberi pengharapan Dan memberi berkat Dia selalu hadir Dia selalu bersama dengan kita Dia akan terus Mendampingi kita Memberi kekuatan Pengharapan Kasih Berkat Sehingga kita kuat Teguh Menjalani hidup ini Amin Mari berdoa Mari berdoa Juga harapan dan masa depan Yang kami ingin gapai Biarlah semuanya terjadi Dalam kuasa dan rencana Tuhan Kami juga bergumul Saudara-saudara kami bergumul Dengan sakit Dengan duka Dengan ekonomi Dengan pendidikan Dengan sosial Politik Dan masih banyak lagi yang lain Kami tak berdaya menghadapinya Tuhan Kami mohon hikmat Agar kami semakin dikuatkan Untuk menjalani hari-hari kehidupan Dalam karuniamu Engkau berkati Bapak Untuk para pelayanmu Engkau berkati Untuk bangsa dan negara kami Engkau berkati Untuk kehidupan kami di negara Dengan berbagai perbedaan Biar kami boleh terus Hidup saling menghormati dan menghargai Engkau juga mempersiapkan diri kami semua Di dalam menanti kedatangan Tuhan Memasuki masa Natal Biarlah masa-masa Adventus ini Semakin meneguhkan kami Untuk setia menanti kedatanganmu Dan menebarkan kasihmu Bapak peliharakan kami selanjutnya Bapak ampuni dosa kami Dan dengarkan kami yang berseru Karena kami tahu Tuhan mengendengkan telinga Dan mengabulkan doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih saudara-saudara Boleh mendengarkan firman Tuhan Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita Dan kita akan terus diteguhkan oleh Kristus Salam sehat Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih